Halo selamat laikum bertemu lagi dengan mbak Kunil saya mau menjadikan tentang Hongkong oke teman-teman sekarang mbak Kunil masih berada di Jimsa Choi kayak gini guys keadaannya lumayan rame oke kalau nafasku ngos-ngosan malam ya guys aku barusan naik tangga di Jimsa Choi itu ya tempatnya rame eh kamu jadi tempatnya rame oke 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 aku mah ngomong apa lali ya tempatnya gak apa-apa loh ya guys ngomong lalik yuk lalim yang penting temanya aku menikmati hari ribur aku lupa ya aku lupa ya yang diomongin enggak dengan berjalannya ayo lanjut enggak nah ini di exit ya guys ini depan ini adalah toko jam hmmm katir kayak gini ya mudah-mudahan enggak kena hak kita aduh ya Allah nafas tuh ngos-ngosan banget disini lumayan ini lorong jalan parahnya kayak gini lanjut disam aku jarang banget kesini gak soalnya ini temen-temen yang baru yang baru menemukan channelnya Mbak Kunil minta dukungannya ya dengan like komen dan subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya mati gitu loh biar Mbak Kunil bisa mengetrek untuk konten nih ada sandal sandal lewa ngayu kalau sandal kalau kaki juga sandal kayak gitu keceng kalau guys ini memang tokonya ya Allah asinil enak banget tukup baju apa ya estef begini kita jalan-jalan santai sambil ngobrol gimana kabar temen-temenku sekarang ya Mbak Kunil doakan para youtuber yang channelnya udah besar ya semoga bertahan dengan kondisinya tetap besar tetap bersinat dan banyak taslek banyak rezikinya amin dan channel pemula seperti saya contohnya mudah-mudahan yang belum monet segera monet yang udah monet segera gajian yang udah gajian segera apa gajian rutin setiap bulannya amin nah tetap semangat ya gajian dimanapun kamu berada kamu bisa ngonten kok konten itu gak harus menggunakan uang cuma menggunakan HP aja dimana kamu berpijak di tempat gerombol-gerombolan orang kayak saya ini bisa nah ini rame banget temen-temenku di temenku pasti hilang nih pasti hilang ini disini ada orang Afrika juga guys ini aku berada di mana ya nih kalau posisinya kita nunggu temen yang ditunggu dimana gak tahu ya inilah perjalanannya Mbak Koner ini ya penuh dengan liku-liku biarpun berliku-liku kan ada lurusnya juga gitu dofi ouro ini toko obat-obatan kalau yang di depanku ini adalah stasiun stasiun kereta api atau MTR kayak gini ini guys berarti aku berada di sesektarnya stasiun stasiun tidak orang medok jadi ya ya begini namanya juga medok ya terus lanjut aku kok pengen naik kerau ya pokoknya hari ini cuacanya tuh terang-benerang sederang hatiku terang-benerang sederang hatiku yang sentiasa gembira kegembiraan kita itu bukan ganteng-ganggu pada orang lain ya guys tapi tergantung pada diri kita sendiri santai kalau buat jalan cepet goyang bro jalan-jalan udah ada orang cantik aku seneng kalau ngeliat orang cantik itu guys kamu juga seneng gak seneng dong ya aduh nge-vlog itu kan gak harus dengan biaya yang banyak harus modal ini dan itu kalau mbak akunil mah modal HP dimanapun tetap bisa dijadikan konten ya kan ya kalau laku kalau siunya banyak itu-itu buat bayar ongkosnya kesini gitu aja guys jadi gak harus ke tempat-tempat yang apa namanya harus dengan modal yang banyak gitu loh jalan-jalan santai jalan-jalan santai tanpa tujuan kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini guys kayak gini guys Alhamdulillah ada angin kayak gini guys pokoknya ramai banget ya Allah ya Tuhan tempat itu bagus banget sini ini bab satu ya pastinya ada banyak banyak episode banyak foto kayak gitu kalau langsung kan otomatis durasnya panjang ya guys untuk bagian satu sampai disini dulu dan tunggu video-video berikutnya di mbak Kunil Oke see you bye-bye Assalamualaikum